Selamat pagi bersama saya, Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu. Kali ini kita akan mencoba antena diamond, diamond CP22A melawan antena homebrew saya 2x3.4 lambda. Jadi antena diamond 2x3.4 lambda, 2x5.8 lambda diamond, VS antena homebrew 2x3.4 lambda. Mari kita lihat antenanya sebelum kita siapkan. Ini akan saya tes ya, ini antena build up diamond CP22. Diamond CP22 ya. Kemudian ini adalah antena buatan saya yang sebelumnya adalah 1x3.4 lambda. Kemudian saya ubah menjadi 2x3.4 lambda. Ini akan kita uji mana yang lebih kuat pancarannya dengan menggunakan tripod satu posisi. Jadi posisi di sini aja. Nanti kita akan lihat bagaimana kinerja dari dua antena tersebut. Yang satu adalah antena diamond, yang satu adalah antena homebrew 2x3.4 lambda. Bayi Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu. Mari kita coba pasang dulu. Kita berdiri. Itu antena CP22 dari diamond. Sementara yang di bawah antena 2x3.4 homebrew. Sekarang kita lihat SWR-nya untuk antena diamond-nya. 1,1 ya. Kita kalibrasi dulu. Ntar, beri saya kalibrasi dulu. Kalibrasi untuk SWR-nya. Kita kalibrasi. Oke, oke. Pelan-pelan. Oke, sudah kalibrasi. Kita lihat SWR-nya. Sunyalnya matah. SWR, oke. Taneh, pelan banget. Oke, Pak Bri. Yengki berapa tu? Victor Sera Yengki. Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu. Masih kurang memadai. Ganti. Oh ya, Yengki Bravo Tu, Victor Sera Yengki. Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu. Sekarang gimana? Ganti. Nah, sudah. Sekarang sudah. Ganti. Sinyalnya berapa, Pak Bri? Tidak komentar. Ganti. Oh, si. Kita turunkan. Ini pakai diamond. Diamond CP22. 2x3.4 lambda. Kita turunkan power-nya ya. Oke, langsung. Kita coba low power. Kita coba low power. Nah, ini sudah low power. Low power. Tidak kelihatan ya, tapi sudah low power. Kita coba. Yengki, bravo tu Victor Sera Yengki. Yengki Charlie Tu, Yengki India Zulu. Gimana, Pak Bri? Sekarang signalnya? Oke, turun. Jadi, 20. 20. Ganti. Oke, 20 dB untuk CP22 diamond ya. 20 dB untuk CP22 diamond. Gitu, ganti. Betul, betul. Demikian 19 plus. Gitu, cerita nih. Antara 19 dan 60. Tengah tengah. Sekitar 20-30 lah. Ganti. QSL, Pak Bri. Jadi, aku shoting-nya pakai masker. Jadi, suaranya nggak keluar. Ya, nggak apa-apa, Pak Bri. Sekarang saya coba ganti antena homebrew. 2x3.4 ya, Pak Bri. Saya coba ganti antenanya. Antena homebrew. Sebentar, Pak Bri. Kita pasang dulu. Ganti. Ya, kita. Kita pasang antena baru homebrew. Oke. Oke, silahkan. Itu antenanya. Kita akan pasang. Homebrew. Antena homebrew. 2x3.4. Oke, siap mengudara. Melawan antena diamond. CP22. Oke, mari kita lihat. Kita coba dulu ya, soirnya. Ya, sama aja. Oke, Pak Bri. Ini saya pakai low power. Sebentar, Pak Bri. Ini low power. Sama dengan yang tadi. Sebentar. Jodoh, Yengki. Bravo tuh, Victor. Sera, Yengki. Demikian. Ganti, ganti. Oke, Yengki. Bravo tuh, Victor. Sera, Yengki. Yengki Charlie tuh. Yengki India Zulu. Gimana, Pak Bri? Pakai 2x3.4. Lambda, ganti. Sama, sama. Sama. Ada yang terakhir 2x3. Seperti tadi, sama. Sama sinyalnya, ganti. Sama sinyalnya, 20 dB, ganti. Ya, betul. Demikian. Sama dengan yang tadi, ganti. KSL, Pak Bri. Ganti, KSL. Oh, berarti tidak ada beda ya antara homebrew sama antena dari pabrik gitu, ganti. Ya, sama ya. Kalau tidak merubah posisi pesawat, berarti kuartasnya sama. Sama persis. Siknalnya tidak ada bedanya dengan yang pabrikan, ganti. Sama. KSL, KSL, Pak Bri. Yang ki, berapa tuh? Victor Sera yang ki. Yang ki, Charlie tuh. Yang ki, India Zulu. Ya, Pak Bri. Kalau gitu, berarti antena homebrew masih bisa dipakai untuk KSL dengan baik. Karena dengan low power saya mancar itu. Sebentar, berapa watt ya. Saya lihat wattnya dulu, Pak Bri. Aduh, berapa watt ini. Saya mancar 1 watt, Pak Bri. Low powernya 1, eh, setengah watt. Setengah watt low powernya ganti. Setengah watt, begini ya gede. Sudah oke, setengah watt. Sudah bisa di atas S9. Di atas S9 plus kan sudah lebih demikian. Setengah watt. Itu, medi. Yang ki, cari tuh yang gitu ya Zulu. Oke ya, wah anak. Tiga per empat lambda, setengah watt. Ketinggian antena 1 meter. 1 meter 30 cm. Ketinggiannya 1 meter 30 cm. Dari tanah sama dengan yang tadi. Ketinggiannya kurang lebih 1 meter 30 cm. Gitu, Pak Bri. Sama dengan yang tadi gitu. Ketinggian antenanya ganti. Ya, apa ya, Tengah watt ya. Tengah watt dari sana ke sini sudah. Tapi saya punya antena ya 1,4 meteran. Anda nggak sendiri. Sudah oke lah. Itu. Kita nyoba tadi antena. Aduh, suaranya nggak keluar. Jadi saya buka aja. Karena kita masih dalam lingkungan rumah. Jadi nggak masalah. Saya buka aja ya. Suaranya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kedengeran. Saya udah agak gerok ini. Jadi, tadi kita udah coba. Antena Diamond CP22 build up. 2x5 per 8. Dengan antena 2x3 per 4. Homebrew. Itu hasilnya sama persis. Dan SWR-nya sama persis. Sehingga dua-duanya sama-sama bagus. Sama bisa dipakai. Sekarang kita akan coba sama-sama homebrew. Sama-sama homebrew, sama-sama buatan saya. Apa itu antenanya? Mari kita lihat. Saya tetap menggunakan ini. FT4 V. Dengan setengah watt. Saya akan coba. Yang pertama nanti kita akan coba. Atau yang pertama nanti. Ya, ini kita coba dulu. Antena flowerpot mobile setengah lambda. Antena flowerpot mobile setengah lambda. VS antena Yagi 2 elemen. Homebrew. Yang seperti Anda tahu. Dulu pernah saya buat tutorialnya juga ya. Ini antena gampang banget. Ya, homebrew. Tinggal kita buka. Ya, biar. Itu langsung jadi ya. Ini juga kita buka. Simple banget. Bisa dibawa kemana-mana. Dibuka langsung kebuka. Ya, seperti itu. Oke, mari kita akan coba melakukan pengujian. Seperti biasa di tempatnya Pak Suprianto. Yangki berapa tuh Victor Sereyengki? Kurang lebih 4 kilo dari sini. Jadi jaraknya kurang lebih 4 kilo. Dan tentunya dengan halangan-halangan gedung, kampus, pohon-pohon, dan segala macamnya. Nah, ini gedung-gedung tinggi semua di sini. Kita posisi ada di bawah sini ya. 2 meter band atau VHF itu ya pancarannya lurus. Tapi kita banyak halangan. 4 kilometer cukup untuk mengujinya. Berapa tuh Victor Sereyengki? Yangki Charlie tuh yang kindiasulu. Posisi di sini. Saya berdiri 20 dB ganti. Ya, betul. Itu. Betul plus satunya. Itu. Jadi kita mancar pakai pelawar pot. Ini antena power pot mobile mancar setengah watt. Jadi kita mancar dengan antena power pot mobile di HT setengah watt. Sama dengan antena tadi. Yang 2x3x4 sama 5x8 ya Pak Pri ganti. Ya, sama-sama ganti. Luar biasa. Oke Pak Pri, sekarang saya akan coba menggunakan antena Yagi, homebrew juga. Yang dari meteran tukang. 2 elemen Pak Pri. Sebentar ya, saya coba dulu. Begitu. Dengan posisi yang sama, antena setinggi leher saya. Nanti saya coba. Situasinya tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Ganti. Yengki berapa tuh? Viktor Serah Yengki. Yengki Charlie tuh. Yengki India Sulu. Nah ini saya nyoba Pak Pri. Gimana Pak Pri ini ganti? Ini 9. Pas 9. 9-nya. 9 pas ganti. Oh, 9 pas. Saya goyang ke kiri ke kanan. Saya goyang ke kiri ke kanan. Tetap 9 pas begitu Pak Pri ganti. Ya, sama-sama ke mana-mana bergerak bergerak. Itu hanya di 9 ganti. Oh, ya hanya di 9 begitu Pak Pri ya. Masih hanya di 9 demikian ganti. Betul ya Dek. Oh, ternyata. Ternyata 2 elemen tetap masih 9 saja Pak Pri ya. Nggak ada perubahan ya. Padahal udah tak arahkan ke Pak Pri gitu. Tetap sama aja ganti. Nggak arahkan kalau malah menghilang ganti. Saya berubah posisi. Saya berubah posisi. Ini posisi yang sekarang di sini. Demikian Pak Pri. Jadi 9 top maksimal ya. Ya maksimal. Coba cari, cari. Coba dicari. Ada yang lebih dari 9 atau nggak ganti. Ya, saya coba cari. Ini karena pengarah ya. Mesti dicari-cari. Di sini gimana Pak Pri ganti? Turun jadi 7 ganti. Di sini gimana ganti? Masih 7 ganti. Oh ya, berarti di tempat tadi sini. Nggak kemana-mana di sini ganti. Ya, maksimal 9 di situ ganti. Maksimal 9 saja ya Pak Pri ganti? Ya ganti. Oke, KSL. Jadi maksimal 9. Dekan-dekan. Antena... Homebrew kita. Antena homebrew kita. Seperti itu. Sudah selesai kita coba ya. Tadi kita sudah... Siang tadi kita menguji antena... Homebrew sama diamond. Sama-sama vertikal. Yang satu build up diamond. CP22. Itu... 2 x 5 per 8. Kemudian dengan antena homebrew saya. 2 x 3 per 4 lambda. Dan hasilnya sudah kita lihat bersama. Antara... Diamond sama antena homebrew. Hasilnya sama. Tidak ada perubahan. SOR yang kita ukur juga sama. Power yang digunakan sama. Posisinya sama. Tempatnya sama. Ketinggian antena hampir sama. Yang lebih tinggi sedikit antena homebrew. Untuk ujungnya. Tapi... Pada kenyataannya. Homebrew dan... CP22. Hasilnya sama. Homebrew kita hanya menggunakan... Aluminium rak piring. Tidak ada... Tidak ada... Bahan yang spesial di antena homebrew. Namun kalau yang... Diamond CP22. Kita tahu sendiri antena build up. Ya kualitasnya seperti itu. Bagus ya bahannya. Tapi hasilnya... Sama aja. Masih bisa... Homebrew masih bisa juga bersaing. Dengan antena... Buatan dari pabrik. Kemudian yang kedua adalah... Antena... Flowerpot. Antena Flowerpot... Mobile VHF. Yang saya pasang di HT. Dan ini banyak sekali teman-teman yang bertanya. Bagaimana? Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Frequensinya bagaimana? Dirubah-rubah. Pertanyaan itu selalu berulang-ulang. Anda silahkan aja lihat video saya. Untuk yang... Flowerpot yang dual band. Itu sudah maksimal frekuensinya. Dari bawah sampai di atas. Kamu mau main sampai dimanapun. Terserah. Untuk VHF. Apalagi UHF-nya. Mau main dari 400 sampai 490 atau sampai 500. Terserah. UHF-nya. Flowerpot dual band itu sangat-sangat luar biasa. Jadi silahkan saja Anda... Buat ya. Untuk yang dual band. Jadi... Antena Flowerpot ini adalah antena sederhana. Tapi saya heran juga ya. Ternyata antena ini cukup handal. Terbukti tadi waktu kita nyoba... Antena Flowerpot Mobile VHF. Disandingkan dengan antena Yagi 2 elemen. Sama-sama homebrew. Sama-sama homebrew. Namun ya mungkin karena... Yang tadi Yagi itu kan harus diarahkan. Tapi sebenarnya gennya lebih besar yang Yagi. Yang Yagi lebih besar gennya. Tapi kenyataannya... Antena Flowerpot masih lebih maksimal. Jadi kesimpulannya adalah... Kita tidak perlu... Mencari sesuatu antena yang... Mungkin... Wah ini harus gennya besar. Ini harus bagaimana? Tapi kita coba membuat antena yang mudah, sederhana... Tapi maksimal. Itu yang kita perlukan. Bukan antena yang mahal, tidak maksimal. Mungkin kecuali... Anda beli antena-antena build up. Tapi antena build up pun... Kita harus setel ya. Kadang-kadang ada yang harus di setel. Ada yang harus di setting. Sehingga hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau antena Flowerpot yang seperti di tutorial saya... Anda silakan buat. Ikuti ukurannya, jangan dirubah-ubah. Ikuti sesuai apa yang saya buat. Sesuai apa yang ada di situ. Ikuti saja. Insya Allah itu tidak akan berubah. SOR-nya tidak akan jauh. Kalau pun berubah, tidak akan jauh dari itu. Bahannya silakan ikuti juga. Jangan Anda rubah. Jadi kesimpulannya, kita sudah mencoba. Antena Flowerpot mobile bisa digunakan di HT. Tapi yang VHF. Kalau yang UHF itu ada di antena mobile saya, silakan. Nanti Anda lihat antena mobile UHF. Itu juga bisa dipakai di HT. Nanti tinggal belikan adapternya. Jadi Anda tinggal beli adapternya. Untuk masuk ke antena HT. Ya seperti biasa lah. Pake BNC bisa. Pake apa kan. Kalau kita pake antena mobile itu pasti ada ujungnya. Konektor laki-laki ya. Itu harus dimasukin ke mail connector. Nah mail connector itu biasanya BNC. BNC itu kan atasnya mail connector. Jadi bisa dimasukin ke situ. Nanti kalau yang HT Cina. Kemungkinan kan nanti ada adapternya lagi. Supaya tonjolannya itu adalah BNC. BNC gitu ya. Tapi kalau antena apa HT ICOM langsung. Karena dia sudah BNC. Jadi kalau Anda pakai BNC connector. Udah bisa. Jadi itu. Jadi sekali lagi kesimpulannya. Buat teman-teman. Pemula. Maupun. Yang baru mau mencoba antena homebrew. Silakan aja. Antena flowerpot sangat maksimal. Antena 1x3x4 juga sangat maksimal. Homebrew. Jadi 2 antena homebrew itu. Bisa Anda coba. Bisa Anda buat. Terutama buat pemula yang akan berkomunikasi di 2 meter band atau di UHF. Kalau yang di HF. Silakan Anda nonton video-video saya sebelumnya. Banyak banget antena HF yang sudah saya buat. Jadi silakan bagi Anda yang mau main di HF. Anda silakan simak. Dan mungkin nanti saya akan juga buat antena tetap antena yang sederhana. Saya tidak akan membuat antena yang sulit-sulit. Karena apalagi di masa seperti ini. Kita bekerja dari rumah. Sehingga kita tidak kemana-mana. Banyak teman-teman yang minta bikin ini bikin itu. Saya belum bisa. Karena saya tidak bisa kemana-mana. Bukannya tidak bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Tapi kan kita harus menjaga kondisi situasi seperti ini. Jadi buat teman-teman semuanya. Selamat bekar ya. Menggunakanlah bahan-bahan sederhana yang ada. Sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi belum tentu murah itu murahan. Belum tentu itu mahal lebih baik. Jadi yang penting kita maksimalkan apa yang ada yang kita punya di tempat kita. Oke. Itu saja dari saya. Semoga pengujian antena-antena yang saya sudah lakukan tadi. Sedikit bermanfaat. Kemungkinan teman-teman yang belum nonton videonya. Jadi Anda bisa tahu. Oh ternyata antena ini seperti ini. Antena ini seperti ini. Jadi sekali lagi. Jangan skip video tutorial saya. Kalau Anda ingin mengerti. Karena kadang-kadang bosan ya. Wah ini videonya panjang banget. Mungkin sekitar 30-40 menit. Tapi itu saya bikin detail. Urutannya. Jadi kadang-kadang. Kalau saya lepas sedikit saja pasti ada pertanyaan. Saya skip sedikit saja pasti ada pertanyaan. Makanya. Video itu saya buat full. Dari awal sampai akhir. Jadi. Supaya Anda mengerti. Kalau Anda nonton jangan di skip. Anda pelan-pelan lihat urutannya. Pasti Anda mengerti. Ya itu saja. Buat teman-teman yang di luar. Ya banyak pertanyaan. Kenapa tidak pakai bahasa Inggris. Nah ini. Saya juga dilema. Yang satu pakai bahasa Indonesia. Yang satu bahasa Inggris. Tapi ya tidak apa-apa. Nanti ya teman-teman juga. Tahu saya bahasa Inggrisnya belepotan. Tapi mereka senang juga. Karena. Meskipun belepotan. Mereka mengerti. Daripada saya pakai bahasa Indonesia. Tapi itu tidak apa-apa. Itu adalah seninya. Dimana kita. Membuat satu tutorial. Yang memang banyak orang yang cari. Banyak orang yang ingin mengetahuinya. Dan terima kasih. Yang sudah support. Channel saya. Dan yang sudah terus menonton video saya. Terima kasih sekali. Karena. Ini adalah channel. Khusus. Yang mungkin tidak. Sama dengan channel-channel di tempat lain. Karena saya akan selalu. Membuat sesuatu. Yang harus bisa diuji. Yang harus bisa diuji. Dan harus terukur. Dan hasilnya harus. Bisa diketahui. Jadi saya tidak akan asal bikin. Saya tidak hanya. Kasih tau ukuran begini. Terus saya bikin. Dan ini pasti bagus. Kadang-kadang ada video yang lain. Bikin. Ini maksimal. Ini bagus. Ini simple. Tapi tidak ditunjukkan hasil pengukurannya. Tapi tidak ditunjukkan. Kinerjanya. Tapi saya akan menunjukkan semuanya. Kinerjanya. Hasilnya. Jadi bisa diukur. Bisa dilakukan pengukuran. Dan skemanya pasti ada. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Anda sudah menonton video ini. Dan tentunya. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Sampaikan sesuatu yang berguna buat teman-teman Anda. Share video ini kemana-mana. Jika ada yang membutuhkan. Jadi kita saling berbagi. Di masa sulit ini. Dengan adanya. Sesuatu yang mungkin belum bisa ditemukan obatnya. Mari kita obati diri kita dengan berkarya. Di rumah. Mudah-mudahan video saya. Yang ada di YouTube. Mungkin sudah sekitar 80-an lebih. Itu Anda bisa tonton satu-satu. Silahkan Anda ambil yang. Mana yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sekali lagi. Yang ke Charlie itu. Yang ke India Zulu. Assalamualaikum 73. Bye-bye.